Jumat 30 November 2019, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri mengawali rihlah dakwahnya di Indonesia dengan menghadiri pertemuan di kediaman Habib Muqsin bin Idrus Al-Hamid. Siang harinya, sebelum berangkat ke kediaman Habib Muqsin Al-Hamid di Cedodol Kebayoran Lama, Habib Ali Al-Jufri memimpin kajian kitab di lobi hotel tempat beliau menginap. Habib Ali Al-Jufri membawa tak kurang dari tujuh rombongan yang beliau bawa untuk menemani dalam rihlah dakwah beliau kali ini. Selepas kajian kitab di lobi hotel, Habib Ali Al-Jufri menuju acara inti di kediaman Habib Muqsin bin Idrus Al-Hamid untuk menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama dan cendikiawan. Dalam pertemuan ini, Habib Ali Al-Jufri menyampaikan nasihat agama yang diterjemahkan oleh Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Setelah itu Habib Ali Al-Jufri melanjutkan perjalanan dakwahnya di tempat berbeda. Nabawi TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.